Suki Cahyapurnama alias Ahok dalam pembahasan rencana RAP Paling 2015 di mana terdapat dugaan adanya anggaran seluman sekitar 14,7 triliun rupiah. Lulung sendiri menjadi pusat perhatian dalam kasus ini lantaran paling sering muncul di televisi menanggapi anggaran seluman itu. Kepada salah satu berita online, wakil ketua DPRD itu memang sempat tertekan dengan banyaknya meme yang ditunjukkan kepadanya. Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Haji Lulung. Anda sedang menyaksikan Haji Lulung Show? Hari ini, saya akan membacakan berita dari saya sendiri. Kalian tahu kenapa? Ya, karena saya adalah orang hebat. Ingin tahu mungkinnya, saya lewat ada polisi tidur. Polisi tidurnya langsung bangun dan memberi hormat. Kalau saya kondangan, saya duduk di pelaminan. Saya lagi tidur, matahari gak bakalan terbit, takut bangunin. Pemerintahnya dari siapa? Kalau tahu Haji Lulung, ngetop tidurnya sampai nomor tiga. Tadi start saya, jadi start saya ini ngasih tahu. Sampai saya katakan, Eh, kamu jangan ngasih-ngasih tahu saya tentang media sosial, terus tentang Twitter. Jangan kasih tahu saya. Nanti saya akan punya semangat. Tapi itu kan satu, enggak, itu kan satu buah ping, satu mok, ya. Artinya, apa, pressure kepada ideologi saya. Oke. Tapi saya gak tahu, karena saya bicara, Yuk, si negeri ini kita mau bicara undang-undang, atau kalau kita mau menjalankan kewenangan-wenang. Oke. Tapi dengan tahu itu, abang jadi tertekan ya, abang? Oh, enggak. Maka, tahu gak? Maretnya Meme Haji Lulung di sosial media memang tak terlepas dari kerja dan kreasi orang-orang yang memiliki perhatian tersendiri terhadap berita yang sedang keren di masyarakat. Salah satunya adalah Andre. Pria yang cukup lama membuat meme orang-orang terkenal itu mengaku sengaja membuat meme Haji Lulung supaya yang bersangkutan lebih aktif lagi mendengar aspirasi masyarakat.